What's up everybody, selamat datang di Best of the Best 2020 bersama gue, Ricky Budiman. Di Best of the Best kali ini, gue akan bahas player sniper PUBG Mobile favorit kalian semua selama tahun 2020 ini. Tapi sebelum memulai membahasnya, buat kalian semua yang suka game dan movie, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com karena ada banyak sekali pembahasan seputar review game, film, dan tentunya e-sports. Dalam kompetitif PUBG Mobile, pembagian role pastinya dapat memperbesar peluang kemenangan. Salah satu posisi yang keberadaan yang paling penting adalah sniper. Seorang sniper mengembangkan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan posisi rekan setimnya dari musuh yang berada dari kejauhan. Tentunya, berperan sebagai sniper pada panggung kompetitif bukanlah hal yang mudah. Selain mata, teliti, diperlukan pula aim yang stabil agar tembakannya bisa tepat, sasaran. Kalau gitu langsung aja kita bahas player sniper PUBG Mobile yang bersinar selama 2020 ini. Dan siapa nih sniper terfavorit pilihan kalian? Jadi, tonton sampai habis ya. Yang pertama ada Luke C. Mulai dikenal sejak menjuari PINC 2018, Bigotron Luke C jadi perwakilan Indonesia pada PMSC 2018 di Dubai. Dan sejak saat itu, perkembangan permainannya semakin meningkat drastis. Puncaknya saat Bigotron menjadi juara dunia di ajang PMCO Fall Split 2019. Luke C ikut mengharumkan nama Indonesia di puncak dunia. Keganasan aim Luke C memang nggak bisa dianggap remeh. Soalnya, aim stabil miliknya benar-benar sulit untuk dihindari oleh lawan-lawannya. Jadi nggak heran nih, di Liga PMGC 2020, kehadiran Luke C bikin tim lain dari seluruh dunia selalu berhati-hati. Selanjutnya di nomor 2 ada Jughead. Mantan pemain E-Force Esports ini merupakan nama yang ditakuti di kompetitif PUBG Mobile. Pada saat masih bergabung dengan E-Force Esports, prestasinya sudah sangat banyak. Jughead merupakan juara di PINC 2019 dan juga finalis di PMCO Fall Split Southeast Asia 2019. Veteran PUBG Mobile yang satu ini selalu bisa mengejutkan lawannya nggak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba udah knok aja. Saat ini, Jughead merupakan pemain dari fik tim Esports. Walaupun sudah pindah tim, kemampuannya membidik lawan dengan scope tetap oke. Di nomor 3 ada Cleon. Nah, ini dia. Sebagai player PUBG Mobile, kemampuannya udah nggak diragukan lagi. Sebelumnya, dia berperan sebagai kapten dan rusher di tim Flash ID. Di tim ini, Cleon mencetak segudang prestasi. Hingga akhirnya, dia direkrut oleh Onyx Esports. Keluasannya dalam membidik musuh menggunakan scope memang bukan kaleng-kaleng. Dan saat ini, dia berperan sebagai scout sekaligus sniper dalam tim. Selanjutnya di nomor 4, kita punya Renal Ray. Satu lagi pengguna sniper yang juga ditakuti di kompetitif PUBG Mobile. Dia adalah Renal Ray dari Aerowolf Limax. Juara PMPL Indonesia 2020 Fall Sprint ini memang selalu jadi momok menakutkan bagi lawan-lawannya. Kalau dia sudah mengunci target, bisa-bisa satu tim rata dibuatnya. Bahkan dia nggak kesulitan menghabisi lebih dari satu musuh dalam satu waktu. Renal Ray pantas jadi salah satu nominasi sniper PUBG Mobile terfavorit. Dan yang terakhir di nominasi kelima ada Jayden. Pemain yang telah lama bernaung di Aero Esports ini merupakan runner-up PMPL Indonesia 2020 Fall Sprint. Dan Jayden pernah mewakili Indonesia di ajang PMPL Southeast Asia 2020. Sebagai pemain lama PUBG Mobile, Jayden memang sangat jago dalam membidik musuhnya. Pada saat menggunakan scope, dia selalu bisa menghabisi lawan-lawannya dengan sangat mudah. Nggak heran kalau Jayden masuk sebagai nominasi sniper terfavorit. Soalnya selain menjadi support untuk tim, dia juga bisa mengamankan posisi temannya dari serangan musuh jarak jauh. Pengguna sniper harus jeli melihat pergerakan rekan setim, terutama rusher yang masuk ke pertahanan lawan. Agar sang rusher tidak bermain terlalu jauh di garis depan dan meninggalkan rekan tim lainnya. Setelah beberapa waktu lalu, ESPL TV mengadakan voting untuk player sniper PUBG Mobile terbaik menurut subscriber ESPL. Dan yang mendapatkan voting terbanyak adalah, selamat untuk Lucy! Memang sih, keahliannya dia menggunakan sniper patut diacungin jempol. Tidak heran kalau banyak yang memilih dia sebagai sniper terfavorit di 2020 ini. Kalau menurut kalian, setuju nggak dengan best of the best kali ini? Atau kalian punya nominasi lainnya nih? Coba tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa bikin lagi nih best of the best selanjutnya. Kalau kalian semua suka info terbaru tentang game dan esports lainnya, jangan lupa untuk follow sosial media kita di ESPL.id biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari kita. Akhir kata, terima kasih sudah menonton best of the best kali ini. Gue Riki Budiman, sampai jumpa lagi di best of the best selanjutnya. Peace out!